Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator indonesia Sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan armada harapan jahe ya Berbodikan avante H9 Untuk mesinnya sendiri ini 1526 ya Dan ini adalah module dari Masanggaya Putra yang di convert oleh Pak Farid Madewan Bagi kalian yang bermain dengan modnya silahkan cek link yang ada di bawah ya Dan langsung aja kita mulai untuk perjalanannya Yuk, kita nanti akan melakukan perjalanan dari terminal malam ke Surabaya ya Dan kita menggunakan armada dari PO Harapan Jaya Ini liverynya saya dapatkan dari grup ya Dari grup di avante series Dan untuk liverynya ini statusnya limit group Dan kita akan membahas tentang game bus simulator indonesia ya Semakin kesini itu semakin bagus guys Apalagi ditambah banyaknya mod yang kodenem ya Atau mengedit dari ori malio Diedit menjadi mod Tentunya harapan kita adalah nanti Kedepannya mod itu bisa dikustomisasi ya Kayak di game ETS 2 Dan juga nanti biar ada mod map ya Jadi kita biar bisa merasakan setiap kota di Indonesia Tentunya dengan ciri khasnya tertentu Misalnya jalan pantura Jalan tol dan Ataupun jalan pegunungan ya Supaya kita nanti tidak boring Apalagi sekarang itu sudah marak ya Namanya mod kodenem Mod kodenem markas Mod kodenem bangunan Itu sudah banyak Jadinya Enggak Enggak bakalan Enggak mungkin ya Kalau nanti busit suatu saat Nanti update-nya ada Mod markas Apalagi kalau sudah ada mod maps Nanti kita tidak perlu menunggu lagi ya Tentang update map yang akan ada hadir selanjutnya ya Dan ini kita update diri ya Kita akan Merujuk ke Atau serabaya malam Dan tentunya saja kita tidak sabar ya Untuk menantikan update selanjutnya dari game bus simulator Indonesia Entah versi 3 poin berapa nanti semoga ada update dengan fitur yang terbaru ya Dan untuk kabar mod kodenem ini semakin bagus ya Apalagi nanti ada kodenem dari Mas Angga Saputro dan Pak Farid Madyawan Yang Mod kodenem Z-Boost 3 Itu adalah rombakan dari Z-Boost 2 Z-Boost 2 SHD dari Maliu Yang dirombak menjadi Z-Boost 3 SHD Permesinkan skannya K360 Itu bakalan Unik banget ya Nanti misalnya bisa mengalir Juga ada Strobo Strobo yang bisa bergerak Otomatis ya Jadi kita tidak perlu menyalakan lampu sen lagi ketika Menyalakan lampu strobo ya Dan ini terlihat untuk ujahnya di jalan tol Surabaya Malang ini terlihat Sangat jelas ya Jadinya kita harus hati-hati ini guys Tapi untuk jalan sejalur dengan kita ini agak sepi ya Untuk lawan arah ini lumayan rame nih Dan tadi ada pelangi guys di depan itu Itu kalau nggak salah dari mode kodenem grafik ya Bagi kalian yang berminat dengan mode kodenem seperti saya Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Saya sudah share tentang mode kodenemnya juga sudah review ya Dan ini trafficnya lumayan kenceng guys Jadi kalian berasa bermain game Mate S2 ya Ini trafficnya juga sudah ada mode ya Mode jet bus 3 sama XHD Dan di depan kita ini ada sinar jaya Untuk jurusannya sendiri saya kurang paham ya Untuk sinar jaya Karena disini jarang ada bus sinar jaya Bagi yang tahu silahkan komen di bawah ya Aduh Mengarang mendadak ada apa ini Waduh kacau nih guys Dan kita masih bersama harapan jaya Mercedes Benz 1526 Dengan perbodikan Avante H9 Dari karuseri Tentrem Malang Untuk bodinya ini keren banget ya Detail sekali untuk bodinya Dan ini kita lurus saja Karena kalau kita belok Kalau tidak salah itu bakalan muter guys Kita bakalan muter di awal Nanti yang ulang lagi Ulang dari awal Dan di kiri jalan ada hand room Sama Putra Mulia Putra Mulia XHD Prime Keren sekali untuk jalan tolnya Juga sudah menggunakan 3 ledger Dan di depan ini Lumayan padat untuk trafficnya Dan kita sudah di exit Dan kita berhenti di sini ya Supaya durasinya tidak lama Dan jika kalian suka dengan ide ini Jangan lupa untuk like komentar dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Akan bisa kembali di dalam video terbaru Jari saya Oke mungkin cukup sekian Video yang dapat saya sampaikan Bila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf Saya Pak Prisatian Channel Salam Buzit Bang Terima kasih telah menonton